Assalamualaikum Jumpa lagi dengan channel Bunga Nopita Video kali ini saya akan memperbaiki Mixer merek Miyako Menurut si pemiliknya Suaranya sangat kasar Sekali dan putarannya Pun tidak lancar Sebelum saya bongkar Saya akan coba terlebih Untuk menghentikannya Sekarang saya akan coba Dan benar saja Ini terlihat Putarannya tidak lancar Dan suaranya pun Sangat kasar sekali Kalau seperti ini Biasanya salah satu Gearnya sudah ada yang rusak Atau sudah Mulai aus Akibat GCK Sekarang saya akan coba Dan ternyata bagian inilah Penyebabnya Kemungkinan gear bagian sini Sudah rusak Sekarang saya akan coba Akibat lagi Ini sepertinya Gearnya masih bagus Karena putarannya Masih normal Oke sekarang saya akan coba Bongkar terlebih dahulu Sering ditemukan mixer Kayak gini Ini harus Dan pegantiannya pun Harus Dua-duanya Dan inilah Bekirnya Ini harus kita ganti Walau yang satunya Masih bagus Disini kita harus Ganti Keduanya Dan inilah Gear yang sudah rusak Lihat Sudah dalam Kalau yang sebelahnya Kemungkinan masih bagus Namun disini kita harus Ganti Keduanya Ini kita harus Cobot Sangat keras Sekali Buka Terima kasih Squid Kurang Maksim Buka dan inilah gearnya bentuknya seperti ini oke, sekarang saya akan coba cari penggantinya ini yang sudah besar nah, buat besar dan disini sudah saya persiapkan penggantinya yang harus sama sekarang saya akan coba pasang yang baru pemasangannya pun harus supaya putarannya tidak terjadi selamat menikmati terima kasih dan tidak lupa disini kita harus pasang supaya tidak merusak bagian kirinya karena terbuat dari bahan plastik terima kasih telah menikmati harus benar-benar terima kasih telah menikmati dan sekarang siap untuk dipasangkan kembali seperti semula dan inilah hasilnya pemasangan gear yang baru dan ini gear yang lama sekarang kita lapihkan sekarang kita lapihkan seperti semula terima kasih telah menikmati 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 setelah tertutup rapat ini kita harus pasang bautnya kembali oke sudah selesai sekarang saatnya kita coba sudah normal putarannya atau belum Alhamdulillah ternyata putarannya tidak lancar dan suaranya pun sudah alis kembali oke itulah sedikit tutorial dari saya semoga bermanfaat sampai bertemu kembali dengan tutorial-tutorial selanjutnya masih bersama channel bunga nokita terima kasih terima kasih telah menikmati